PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH, MATENG, SULAWESI BARAT, SAHRUL SUKARDI ALAMSYAH Deklarasi untuk maju pilkada 2024, SENIN 19 AGUSTUS 2024. SAHRUL ALAMSYAH USUNG TEMA PERUBAHAN, Deklarasi berlangsung di Jel Poros Topoyo Tumbu, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. PASANGAN SAHRUL ALAMSYAH merupakan calon usungan Partai Demokrat dan PAN untuk maju di pilkada 2024. Selain itu, PASANGAN tersebut juga sudah mengantongi dukungan dari Partai PSI dan Gelora. PANTAWAN TRIBUN SULBAR TITIKKOM, SEJUMLAH WARGA MAMUJU TENGAH hadir dalam deklarasi tersebut sejak pagi. Terlihat mereka hadir dari berbagai kalangan dan pelosok di Mamuju Tengah. Salah seorang warga, Amar 42, mengatakan dia datang dari pelosok untuk memberi dukungan kepada Sahrul Alamsya. Saya dari Desa Lumu, Camatan Budong-Budong Pak. Ujarnya kepada Tribun Sulbar TITIKKOM saat ditemui di lokasi, SENIN 19 AGUSTUS 2024. Aplaus untuk beliau. Kita alhamdulillah pada sampai hari ini didukung oleh. Agak sedikit panas, tapi alhamdulillah mungkin kita diberikan keberkahan sedikit. Sedikit demi sedikit agak berteduh ini saya lihat. Kalau yang di belakang supaya kita kelihatan ini betul-betul kita semangat, saya harap ke depan semua dulu. Kita gabung, kumpul dulu yang di belakang. Ada Bang Ali Andoh, Bang Aki, saya harap ke depan dulu. Hari ini hari Senin tanggal 19, kami dari pasangan Sahrul Alamsya, menerlakukan diri, maju sebagai kandidat Bupati 2024-2029. Dan alhamdulillah tadi kita sudah laksanakan secara bersama yang dihadiri oleh beberapa masyarakat yang ada di Manuju Tengah. Kami menyampaikan beberapa hal kaitan dengan program-program yang kami insya Allah akan kami tuangkan di sini-misi kami. Dan itu menjadi penjaga yang nanti kami akan lakukan insya Allah ketika kami terpilih. Yang pertama sekali itu adalah persoalan kesejahteraan, persoalan pemerataan pembangunan yang ada di Manuju Tengah, baik itu di sektor infrastruktur, jalan, tempatan, maupun di sektor kesehatan pendidikan. Dan kami juga mengupayakan, insya Allah akan merealisasikan ini program-program yang selama ini belum ada sentuhan sama sekali. Di tiap desa kami dengan Pak SDK tadi menyampaikan bahwa ketika Pak SDK terpilih di provinsi, saya terpilih di kabupaten untuk Bupati, maka sinkronisasi ini kami berjalan. Kemampuan APBD Mateng itu masih berdepannya, masih minim, memang masih agak rumitlah untuk menyelesaikan. Tetapi ada backup kami dari provinsi yang Pak SDK tadi sampaikan bahwa ketika kamu terpilih kami akan masukkan itu 50 miliar setiap tahun untuk Manuju Tengah. Termasuk insentif kepala desa, beliau tadi sampaikan kepada saya, akan kami tambahkan melalui APBD Provinsi. Sektor lain yang selama ini dikeluhkan juga oleh masyarakat, kaitan dengan persoalan harga sawit. Harga sawit ini adalah kewenangan daripada provinsi. Tapi butuh backup dari pada kabupaten. Nah ini yang kita mau bicarakan, ini yang kita mau stabilkan. Karena ada ketimpangan persoalan harga yang ada di tempat kita, khususnya di Manuju Tengah itu dengan daerah lain. Contoh di Pasangkayu. Nah sawit kita ini banyak lari ke Pasangkayu. Nah ini yang kita tidak inginkan karena pendapatan kita nanti pasti akan berkurang. Dan bagi hasil pun dari sektor sawit akan berkurang ke kabupaten kita. Nah ini yang kita mau bicarakan. Kaitan dengan itu termasuk kami juga insya Allah akan membicarakan persoalan agraria. Nah ini kita tidak mau berpolemik terlalu panjang di masyarakat kita. Kita ini ingin mengurusi, merealisasikan itu persoalan-persoalan agraria yang ada di Manuju Tengah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.